infrastruktur jalan yang baik selalu menjadi harapan dan impian bagi semua warganya begitu juga jalan di wilayah pelosok Kabupaten Pandeglang namun pada kenyataannya itu tidak dirasakan oleh warga di Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang provinsi Banten hai 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 salah satu warga pengguna jalan poros desa penghubung desa Ciawi dan desa idaman kecamatan Patia terhambat dalam peraktifitasnya sebagai seorang guru di wilayah Kabupaten Pandeglang hal tersebut disampaikan Arna guru SD saat ditanya usai dirinya mengalami insiden kecil dengan terjatuhnya dari motor sepulang mengajar pada hari Kamis 24 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Waktu Indonesia bagian Barat pulang dari sekolah ujarnya ada pun kejadian yang dialami dirinya saudara Arna saat terjatuh di kampung keramat desa Ciawi menuju desa keidaman Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Ibu Arna menambahkan lebih lanjut bahwa dirinya sudah hampir 18 tahun mengajar di salah satu sekolah dasar yang ada di wilayah Kecamatan Suka Resmi Kabupaten Pandeglang secara tidak langsung dirinya mewakili warga wilayah tersebut yang mengharapkan akses jalan yang baik dan tidak menghambat aktivitas warga lainnya sementara itu Kosim warga Kecamatan Patia berharap dengan sudah terjadinya kecelakaan yang dialami seorang guru ini merupakan tamparan besar bagi pemerintah yang seolah-olah tidak serius dalam menjalankan program-program bidang infrastruktur terutama di wilayah Kecamatan Patia guru adalah sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi Indonesia bangsa dan agama dalam undang-undang guru disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing mengarahkan melatih menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan menengah Neo TV channel Bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya terima kasih terima kasih